Intro Halo guys, balik lagi sama gue Gibus Dan pada video kali ini kita akan ngebahas guys ya Tentang kemungkinan kartu-kartu yang akan rilis teman-teman Karena kalian tau guys ya Tanggal 30 ini shop ini akan di-update Apakah update-nya ini akan nambahin bundle pack baru Ataupun persiapan untuk selection pack yang baru teman-teman Karena kita tau sendiri ada link bahwasannya beberapa selection pack yang akan keluar guys ya Dan ini akan sangat membangunkan dan bisa mendistrupsi meta yang sekarang So dari informasi itu apa sih yang bisa kita lakukan Dan makanya gue akan buat video ini Dan semoga kalian bisa menyimaknya dengan benar Agar kalian tidak kaget dan bisa persiapan lah guys ya Mulai sejak dini mulai dari sekarang ini Yang mungkin kita gak tau guys ya update-nya akan full update itu nanti tanggal 30 Atau mungkin nanti prediksi gue adalah di tanggal 10 Yang mana di tanggal 10 itu band list yang sekarang itu akan kadaluarsa di tanggal 10 So pastinya akan ada band list baru dan kemungkinan ada pack baru Dan kalian tau juga lah guys ya Dual pass juga deket-deket ini akan expire So pastinya akan banyak banget kebutuhan ya Dan pengeluaran yang harus kita lakukan Terutama dari segi manajemen game ya guys Oke So yaudah guys Langsung aja kita lihat guys pembahasannya guys Let's go Alright guys Dan kita akan bahas dulu guys ya Tentang apa sih yang akan keluar ya teman-teman ya Mungkin kalian udah ngeliat video gue yang kemarin teman-teman Terkait dengan leak aset-aset dan upcoming selection pack Tapi gue akan ngulang teman-teman Yang pada intinya sebenarnya ada kemungkinan satu bundle pack baru teman-teman Yaitu bundle pack yang isinya adalah invalid impermanence Dan juga mungkin ada bundle pack yang isinya juga ada di biru teman-teman Nah yang sangat membangunkan itu adalah selection pack yang kemungkinan akan keluar teman-teman Yang namanya Wandering Traveler 1 Sama Valiant Wings teman-teman Kalau kalian tahu teman-teman ya Selection pack Despia Yang ada di shop sama yang isinya Speedroid dan kawan-kawannya Itu akan berakhir dekat-dekat ini teman-teman So pastinya ini akan menggantikan selection pack itu teman-teman Jadi kita lihat satu-satu teman-teman Yang Wandering Traveler ini isinya ada archetype yang namanya Flowenderies teman-teman Dan juga disini ada juga disebutnya Adventurer Tokens teman-teman Dan ada beberapa yang baru seperti Magic Key, Gankan, Machina, dan Evil Twin Evil Twin mungkin adalah support-support selanjutnya setelah Evil Twin yang kita punya sekarang teman-teman Disitu Wandering Traveler Ada selection pack baru juga di league itu dibilang namanya adalah Valiant Wings teman-teman Yang isinya adalah archetype Exosister teman-teman Dan juga ada beberapa archetype yang akan dapat support juga Seperti Rocket, The Agent, Magistus, dan Starry Knights teman-teman Dari informasi yang kita dapat dua selection pack ini yang kemungkinan akan rilis So kita harus persiapan apa sih bagi bus kayak gitu Gue akan kasih tau teman-teman Yang menurut gue akan sangat worth it untuk kalian gak cah Adalah selection pack yang namanya Wandering Travelers ini teman-teman Mengapa? Karena ada archetype yang namanya Fluminaries Kemudian ada engine yang sangat-sangat bagus teman-teman Dan sampai sekarang baik di TCG maupun OCG Itu dipakai terus di deck-deck meta Yaitu adalah engine brave atau adventurer teman-teman Dan kalau kalian memang suka per waifuan teman-teman Ini ada waifu baru juga nih teman-teman Namanya Exosister Yang gue bisa bilang gak meta juga sih guys Tapi ini buat bikin deck row gue dan have fun Buat gue worth it juga sih guys Tapi kalau misalnya kalian harus memprioritaskan Mana yang harus kalian gak cah duluan Untuk bisa tetap kompetitif Of course adalah nanti di selection pack Wandering Traveler ini teman-teman Setelah kalian tau Ada Fluminaries, ada adventurer Kalian kan pasti bingung guys ya Ini apaan sih Bang Ibus kartu-kartu ini Mengapa bisa mendistrupsi meta? Kita akan bahas satu-satu teman-teman Oke teman-teman Kita akan bahas satu-satu Yang pertama gue akan bahas tentang Apa sih ini guys? Adventurer token Atau adventurer engine Atau brave engine ini teman-teman So kalau di OCG itu namanya brave teman-teman ya Brave engine Tapi kalau di TCG namanya adventurer engine teman-teman Dua-duanya sama teman-teman ya Mengacu pada kartu-kartu engine-nya ini teman-teman Jadi ada beberapa kartu Yang pertama ada Water Enchantress of the Temple Kemudian disini ada Rite of Amesir teman-teman Kemudian ada Faithful Adventure Tiga Ada Wandering Rifle Rider Dan yang terakhir adalah Dracoback The Ride Abel Dragon teman-teman Kita akan bahas satu-satu teman-teman So basically teman-teman Kalau misalnya ini kartu full keluar semua teman-teman Dan ban list-nya nggak berubah teman-teman Nggak me-limit atau semi-limit adventurer engine ini Jadi kita bisa bawa sembilan kartu teman-teman di engine ini Jadi kita bawa tiga Water Enchantress Kita bawa tiga Rite of Amesir Kemudian kita bawa tiga Garnet Yaitu Faithful Adventure atau Journey of Destiny Kemudian si Wandering Rifle Rider ini Dan juga Dracoback masing-masing satu teman-teman So sembilan kartu teman-teman Water Enchantress ini efeknya apa? So basically ini Water Enchantress Ini gunanya sebagai searcher teman-teman Searcher untuk spell Rite of Amesir Yang ada di deck atau graveyard Untuk bisa kita search ke tangan teman-teman Tapi ini juga kalian bisa juga sebagai additional extender Karena kalau misalnya kalian kontrol Avanteru Token Kalian bisa special summon kartu ini dari tangan teman-teman Dan juga kalau kalian kontrol Avanteru Token Kalian bisa place atau field spell Yang main share Avanteru Token dari deck face up ke field zone teman-teman Which is efek ini Yang ketiga sebenarnya nggak terlalu banyak dipakai Karena kita nggak bawa field spell-nya si Avanteru Token teman-teman Yang imbanya adalah si spell si Rite of Amesir ini teman-teman So kalau kalian nggak punya Avanteru Token Di field which is kosong Ataupun nggak punya token Avanteru sama sekali Kalian bisa special summon 1 Avanteru Token Which is token-nya itu adalah Fairy, Earth, Level 4, Attack, dan Define-nya 2000 teman-teman Dan kalau kalian misalnya nggak kontrol Journey of Destiny atau Fightful Adventure Kalian bisa place 1 Fightful Adventure ke Journey of Destiny ini Dari deck face up ke spell dan trap zone Dan kalian hanya bisa aktifkan 1 Rite of Amesir per turn Dan restriksinya adalah Kalian nggak bisa aktifkan monster effect di turn tersebut Kecuali special summon monster teman-teman So contohnya misalnya kalian normal summon Alizer Itu nggak bisa aktifkan efeknya Karena udah ada limitasi Rite of Amesir ini teman-teman So guys Setelah kalian aktifkan Rite of Amesir ini Of course di field kalian ada 1 Adventure Token Dan kalian bisa plus 1 juga Dengan nge-search yang namanya Fightful Adventure spell ini teman-teman Nah spell ini gunanya apa? Jadi setelah kita aktifkan Rite of Amesir Kita akan aktifkan si Fightful Adventure ini Jadi dia punya efek teman-teman Once per turn The first time a monster you control Equipped with an equipped spell Will be destroyed by battle It is not destroyed teman-teman Artinya kalau misalnya ada monster Ke-equip ya dengan equipped spell Kalau misalnya dia akan battle Pertama kali itu nggak akan ke-destroy teman-teman Dan dia punya 2 efek teman-teman Yang pertama during main phase kalian Kalian bisa add 1 monster Yang mention Adventure Token dari deck ke tangan Kemudian kalian send 1 kartu dari tangan ke graveyard Kemudian efek keduanya Kalau misalnya ada monster itu normal atau special summon Kalian bisa take 1 equip spell Yang mention Adventure Token dari deck Dan kalian bisa add itu kartu dari tangan Atau equip itu ke Adventure Token yang kalian control Nah disini endboardnya akan mulai kelihatan teman-teman Ketika kalian sudah aktifkan Fightful Adventure Kalian akan search 2 kartu ini teman-teman Yaitu Wandering Riffon Rider Yang kedua adalah Draco Bag The Dragon Steed Teman-teman Endboard yang kita mau itu adalah Si Wandering Riffon Rider ini Ada di field teman-teman Efeknya apa sih teman-teman Mengapa dia harus ada di field teman-teman So di main phase kalian Kalau kalian control no monster Atau kalian control Adventure Token Kalian bisa-biasa summon kartu ini dari tangan teman-teman Efek keduanya yang imbanya adalah Dia adalah kartu yang bisa omni negate Teman-teman Yang mana kalau misalnya ada card efek itu aktif Selama kalian control Adventure Token Kalian bisa shuffle kartu ini balik ke deck Kemudian kalian bisa negate dan hancurin card efek yang aktif Itu teman-teman Jadi kombo yang menurut gue imba teman-teman Mengapa? Karena hanya dengan 2 summon aja Which is kalian tadi sudah special summon Adventure Token Kemudian kalian summon si Wandering Riffon Kita sudah dapat negator omni teman-teman Which is ini bisa anti Nibiru Dan kalau kalian mau extend kombo-kombo Archetype lain Itu gak akan bisa keganggu Karena ada si Wandering Riffon Dan Adventure Token yang ada di field teman-teman Plusnya adalah Selain itu juga kita tadi gue bisa bilang ya Dapat plus 1 Yaitu equip spell ini teman-teman Dracobank The Red Abel Dragon teman-teman Yang mana ini kartu equip spell Yang hanya bisa di equip ke monster yang kalian kontrol Dan kalian hanya bisa kontrol 1 Dracobank The Red Abel Dragon ini Dan kalian bisa gunakan salah satu efeknya Yang mana kalau misalnya ini kartu Equip ke non-effect monster Non-effect monster berarti Token pun juga bisa kalian equip ya Which is tadi itu Adventure Token ya Yang ada di field kita bisa equip ke dia Kalian bisa target 1 kartu yang musuh kontrol Riffon ke tangan itu kartu Kemudian kalau misalnya ini kartu kesan ke graveyard Kalian bisa target 1 Adventure Token yang kalian kontrol Equip kartu ini ke target tersebut Which is gak jadi kesan ke graveyard So basically ini teman-teman Dracobank The Red Abel Dragon ini Bisa membantu kita Untuk mengeliminasi kartu-kartu yang problematik Yang ada di field ya Terutama di field musuh Yang mana contohnya misalnya ada foot gate Seperti skill drain dan lain-lainnya Itu kalian bisa balikin kartu itu ke tangan So dari situ kita bisa mulai kombonya lagi teman-teman Ini bagus banget juga Dan ini juga plus 1 Dari kartu-kartu Engine Adventure itu So guys makanya ini Engine bagus banget teman-teman Adventure ini dan dipakai terus di meta Baik DCG maupun OCG teman-teman So ya makanya nanti kita akan lihat teman-teman Apakah kartu-kartu Adventure ini akan mendistrupsi meta Gue rasanya sih sangat mendistrupsi teman-teman Sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya Yaitu Agotep Flow Wanderers teman-teman Oke guys dan kita akan bahas ini Flow Wanderers teman-teman Yang gue bisa bilang ini mendistrupsi meta juga Kalau misalnya keluar dan akan cukup merepotkan beberapa deck teman-teman Karena efeknya adalah efek generic yang menurut gue agak unik teman-teman So kita lihat nih teman-teman ada Flow Wanderers Rubina teman-teman Yang mana ini adalah Flow Wanderers yang efeknya intinya sebagai Searcher Flow Wanderers itu monster-monsternya ada yang sebagai Searcher dan bisa juga sebagai Utility teman-teman Yang Searchernya ini ada si Rubina teman-teman Jadi ini efek genericnya Flow Wanderers Kalau misalnya fast up kartu ini akan leave the field teman-teman Dia akan di banish teman-teman Jadi gak masuk ke graveyard dia akan justru malah ke banish Dan kalian hanya bisa gunakan efek dari Flow Wanderers itu once per turn Dan kalian gak bisa special summon during the turn kalian aktifkan efek-efek tersebut teman-teman So keep in mind teman-teman kalian gak bisa special summon teman-teman Kalau misalnya kalian aktifkan efek Wanderers teman-teman Yang mana satu ini efeknya yang Rubina khusus Kalau misalnya kalian normal summon kartu ini Kalian bisa add satu level 4 or lower Winged Beast monster dari deck ke tangan Dan kemudian setelah efeknya result Kalian bisa normal summon satu Winged Beast teman-teman Kemudian yang efek berikutnya Kalau misalnya ada Winged Beast monster itu ke normal summon ke field Sementara kartu ini lagi ke banish Kalian bisa add kartu ini balik ke tangan So itu dua efek yang bisa kalian pakai teman-teman Dan ini si Rubinanya sebagai searcher teman-teman So apa specialnya sih teman-teman Flow Wanderers ini teman-teman Ya itu guys ya Dia gak ngandalin Grave ya Kemudian yang kedua Dia gak ngandalin special summon Which is itu kartu-kartu yang ada di deck Flow Wanderers Itu most likely adalah kartu-kartu yang bisa kalian normal summon Atau tribute summon teman-teman Yang mana nanti di endboardnya adalah kartu-kartu yang akan gue kasih tau teman-teman Oke so ini Flow Wanderers Rubina Kemudian ada si Eggland Basically sama aja kartunya teman-teman Efek generiknya juga sama Tapi memindahkan Ini searcher juga Kalau misalnya ini ke normal summon Kalian bisa add satu level 7 Or higher Winged Beast monster Dari deck ke tangan Oke ingat ya Ini ada Eggland Ada Rubina So Rubina misalnya kalau normal summon Kalian bisa search satu winged beast Dan dari situ kalian bisa normal summon lagi Kalian bisa normal summon si Eggland lagi Untuk nge-search satu winged beast Yang levelnya 7 or higher teman-teman Dari sini kita bisa dapat akses bossnya Yaitu Flow Wanderers si Empan ini teman-teman Yang mana kalau misalnya ini kartu ke tribute summon Kalian bisa add satu Flow Wanderers spell Atau trap dari deck ke tangan Dan kemudian after efeknya ini resolve Kalian bisa normal summon satu monster Dan kalau misalnya ini kartu ke tribute summon Dan ada di monster zone Musuh kalian itu gak bisa aktifkan Efek dari monster-monster yang ke special summon Dengan attack position teman-teman Dan kemudian once per battle Ketiga damage calculation Kalau misalnya ini kartu battle dengan kartu musuh Kalian bisa banish satu kartu dari tangan Dan monster tersebut Attack defense itu akan jadi setengahnya Sampai end turn teman-teman Soalnya ini juga bisa sebagai proteksi Dan juga bisa sebagai floodgate teman-teman Selain si Flow Wanderers Empan ini Ada beberapa boss monster yang bisa kalian pakai Yaitu seperti Raiza Monarch Dan juga Miss Valley Dan juga ya of course ya Barrier Statue yang win teman-teman Which is nanti gue akan kasih tau ke kalian Kartu-kartu yang bisa kalian persiapkan Untuk si archetype si Flow Wanderers ini teman-teman Si Flow Wanderers ini gak butuh graveyard Karena kartu-kartunya ini ya kalau misalnya lift field Dia akan ke banish Dan dari situ juga ya ini kartu gak butuh Pesce summon yang banyak teman-teman Karena dia ngandelin normal summon dari kartu-kartu Efek-efek dari Flow Wanderers ini Dia juga gak ngandelin extra deck juga teman-teman Kecuali dalam case-case khusus Misalnya buat extender play Kalian bisa gunakan extra deck Kalau misalnya kartu kalian sudah banyak ya Di monster zone itu teman-teman Yang uniknya adalah kalian bisa masukkan Teh-teh card atau hand trap Yang bisa ngedistrupsi musuh Contohnya adalah dimension shifter Teman-teman Kalian bisa pake di deck ini Maupun teh-teh card yang lain teman-teman Kita udah tau nih guys ya Yang mana akan mendistrupsi meta itu apa aja Sekarang kita akan liat guys ya Kartu-kartu apa yang bisa kita siapkan Sejak dini setelah kita tau nih Ada archetype baru Ada engine baru Dan beberapa kartu yang baru Di season pack yang akan keluar guys Let's go Oke guys Pembahasan pertama Deck yang akan meta Dan akan naik down Itu adalah Phantom Knight teman-teman Yang mana Phantom Knight ini Dicampur dengan 2 engine teman-teman Yaitu si Adventurer atau Brave Kemudian pake Destiny engine Atau DPI engine teman-teman Dan ini salah satu contoh deck list Yang ada di OCG Dan ini salah satu yang menang juga teman-teman Juara 1 Yang mana kalau kalian liat di extra decknya Itu gak ngandalin ronggo lagi Tapi lebih ke Gue bisa bilang ya Ini yang ngandalin ke DPE Dan juga link monster Atau exit monster Yang bisa kalian pake Untuk mendisrupsi And buat musuh Contohnya ada Zeus Kemudian ada Borel Dan ada si Magmar Unicorn Dan juga kita bisa main pake IP Mask Quirina Dan of course kita pake Verte Untuk summon DPE teman-teman So nanti kita akan lihat bagaimana perkembangannya Dan untuk sekarang Apa sih yang bisa kita persiapkan teman-teman Yang bisa kita persiapkan sekarang Jadi gue udah siapkan 31 kartu teman-teman ya Which is nanti 9 kartunya akan diisi dengan si engine adventurer ini Dan extra decknya kebetulan gue udah lengkap 14 Tinggal kurang 1 Yaitu kalau misalnya ada si Dark Charmer link monster keluar Yang mana itu kalau dari timeline sih harusnya keluar sih teman-teman Cuman kita gak tau kalau misalnya nanti akan keluar di selection pack Yang nanti akan keluar apa enggak Tapi dari timeline TCG Karena dia masuknya booster battle of chaos Kalau gak salah ingat Harusnya sih akan keluar juga Dan full keluar sih teman-teman Ya karena di master duel ini Town scale-nya di semi limit Makanya kita pasang 2 Dan sisanya juga kita akan ngikutin bandlist yang ada di MD teman-teman So basically kayak gini Gue persiapkan Maxi 1 Ada Phantom Knights juga si Ancient Claw Nanti bisa kita lihat ya guys ya Kita butuh 2 atau 1 Disini gue maksimalin si Silent Booth Kemudian ada si Phantom Knight Rake Globes Dan sisanya hand trap dan garnet-garnet dari Fusion Destiny Full is Boreal Buat untuk nge-send si ya salah satu Phantom Knight-nya Atau misalnya kalian send juga si Water Enchantress juga Dan kalian bisa banish di graveyard juga bisa Dan sisanya kartu-kartu teh kartu hand trap-nya Termasuk juga trap dari Phantom Knight teman-teman Cara gambaran seperti ini Jadi kalau misalnya adventurer keluar Kalian tinggal masukin 9 kartu Dari engine adventurer tersebut teman-teman Lanjut ke deck selanjutnya teman-teman Yang akan meta apa sih guys Next adalah prank kids teman-teman Disini kita ngambil deck list dari ini guys Siapa menang YCS kemarin Yang ada di TCG YCS Charlotte Yang mana dia memakai adventurer Destiny prank kids Dan nanti kita akan sesuaikan dengan bandlist yang ada di Master Duel teman-teman Yang kalau gue bisa bilang teman-teman Deck-deck yang bisa masukin engine adventurer Bisa masukin engine si Destiny atau DPE Itu sopasti akan bisa melejit naik guys Dan termasuk si Phantom Knight tadi dan si prank kids ini teman-teman So basically selain ngandelin main regekingnya prank kids teman-teman Menggunakan beta battler Mereka bisa dapat konsistensi dari adventurer Juga bisa dapat additional boss monster Yaitu DPE teman-teman Makanya mainnya akan lebih variatif Lebih beragam Ketika prank kids itu dapat 2 engine baru ini di deck Dan sopasti bisa kita masukin guys Karena masih banyak space yang bisa kita manfaatin teman-teman Dan juga bisa masukin handtrap-handtrap juga Termasuk kalau kalian lihat di deck listnya Yang juara CX style kemarin dia masukin 3 di biru Bahkan dia masukin ghost ogre 3 teman-teman Karena di TCG itu maxi di band Makanya dimasukin ghost ogre Tapi kita bisa sesuaikan di master duel kayak gimana Kita lihat guys Oke guys deck listnya akan mungkin seperti ini Untuk persiapan metanya Kalau misal adventurer keluar Jadi kita nanti akan masukin 9 kartu dari adventurer engine itu Ke deck prank kids Dan nanti kita akan sesuaikan teman-teman ya Dengan band list yang mungkin akan keluar Kita nggak tahu teman-teman ya Apakah Miu-Miu-Mu ini akan Nggak tahu guys ke semi limit atau ke limit Makanya gue masukin 2 aja dulu Sebagai jaga-jaga Karena kalian tahu kan guys ya Di TCG kan prank kids Karena saking imbanya Gue bisa bilang saking imbanya Si Miu-Miu-Mu ini akhirnya di band show Kalian tahu lah guys ya Mengapa alasannya ini kartu akan jadi meta guys ya Karena udah banyak ada contoh-contoh di TCG So ya guys ini akan sangat meta So kita akan persiapkan dengan baik-baik Dan ini decklist yang gue siapin teman-teman So gue akan masukin 2-2 saja teman-teman Crank kids-crank kidsnya Cidropsy, Lampsies, Roxies Dan ya yang lain-lainnya Dan kita bisa masukkan 2 engine yang imba itu guys Di Destiny dan Adventure guys Oke lanjut untuk deck selanjutnya guys Oke guys deck yang akan naik down juga Yaitu adalah Adventure Tenyi teman-teman Adventure Tenyi itu bisa kalian jadi dekan 2 varian Yaitu Adventure Rose Tenyi Dan juga ada Adventure Yangzing Tenyi teman-teman Dua-duanya sebenarnya kurang lebih mirip lah guys ya Tinggal pilotnya lebih suka yang kayak gimana guys ya Kalau Adventure Rose Tenyi bisa kalian lihat teman-teman Memang dia ada masukkan juga engine rose-nya teman-teman Yang udah gue bahas sebelumnya ya Di video tutorial sebelumnya Kalian bisa cek juga teman-teman Bedanya ini ketambahan Adventure Tenyi teman-teman Adventure Engine So ini akan justru menambah konsistensi Dan of course guys ya Karena lebih banyak engine Kita akan tambahin 1 Aurora Dawn juga teman-teman ya Dan ada 1 kartu exit yang nanti akan kita bahas Dan nanti extra decknya Kalau misalnya ada Kissing Longyuan keluar Ya bisa kita masukkan Kalau nggak ya bisa kita masukkan lagi extra deck yang lain Seperti Baxia Ataupun Baron de Fleur yang kedua teman-teman Dan kalau kalian main yang Yangzing Tenyi Sebenarnya extra decknya kurang lebih sama juga Tapi bedanya Engine-nya akan lebih fokus ke monster-monster Yangzing-nya Dan dari situ kita bisa masukkan monster-monster Yangzing-nya teman-teman ya Dan juga ini sebenarnya kurang lebih sama juga Ada masukkan Sword Sword Engine juga Kartu-kartu Tenyi-nya ada Rasuna Visuda Dan ini juga pakai Halki Turbo Ada Mecha Phantom Beast O-Lion Dan Jet Synchron Dan disini ada ketambahan Dash Rudo juga teman-teman Yang untuk bisa nge-extend play-nya lebih lanjut Dengan cara ya kalian send aja pakai Polis Burial ke Graveyard dan Voila Kalian bisa selesai summon Dash Rudo dan kalian bisa sinkro sama lah guys ya Sesuai kebutuhan guys ya So kurang lebih ini sama guys ya Tenyi Rose Aventurer Tenyi Rose dengan Aventurer Yangzing Tenyi Oke dan ini guys ya Deck yang gue persiapkan untuk buat si Aventurer Tenyi Jadi gue akan main yang Farrier Aventurer Aventurer Yangzing Tenyi ya Boleh bisa bilang nanti ya Sebenarnya sih sama aja sih guys ya Dengan Rose Tenyi yang kemarin sempat gue buat Tapi bedanya kita ketambahin kartu Sword Sword Gue akan tambahin Sword Sword Engine Yang mana nanti kita bisa search Long Yuan Dan dari situ kita bisa Instant Baron ya teman-teman Ataupun search si Taya menggunakan Sword Sword Emergence Atau bisa kalian dapatkan dari tangan Kemudian disini ada Dash Rudo juga Nah yang menarik ini teman-teman ya Ini ada number 42 Galaxy Tomahawk Bedanya apa teman-teman So biasanya kalau misalnya kalian main Haki Pasti follow up-nya baru itu Auroradon teman-teman ya Tapi kalau misalnya Auroradon kalian habis Atau kalian cuma punya satu Kalian bisa juga pakai efeknya yang serupa dengan Auroradon Tapi dengan Exit Monster ini Yang butuh 2 level 7 monster teman-teman Dan kemudian kalian bisa summon as many battle egen tokens as possible teman-teman Dan dari situ Sebenarnya kita bisa exit dengan monster-monster si Tanyinya teman-teman Karena banyak yang bintang 7 teman-teman Yang si Visuda Kemudian ada si Asuna juga teman-teman So basically Itu bisa nge-extend play kita Lebih lanjut teman-teman Dan disini juga Kalau misalnya Biasanya kita pasang 1 Auroradon Kalau kalian memang fokus untuk main di Adventure Rose Tanyi Atau Adventure Lianzing Tanyi Kalian bisa pasang 2 Auroradon teman-teman Karena engine itu berguna banget guys ya di deck ini teman-teman Nah ini guys ya Yang Flow on the Risk nya teman-teman So tadi gue udah ngejelasin beberapa kartu Flow on the Risk nya Ada Searcher sama Utility nya Yaitu si Enven dan ini ya Rubina nya dan teman-teman nya Dan so handboard nya nanti akan ada si Barrier Statue of Wind sama si Raiza Monad Dan juga disini ada Hand Trap Dimension Shifter teman-teman Karena dia gak begitu ngandelin graveyard So justru yang kalau misalnya musuh ngandelin graveyard itu kalang kabut guys Karena kartu-kartu yang ke graveyard malah ke banish Dan juga disini pake vanity emptiness teman-teman Karena dia gak ngandelin special summon juga teman-teman So ya itu sangat berguna banget teman-teman ya Untuk bisa sebagai float gate dan juga musuhnya mengapain kayak gitu Kalau gak bisa special summon Karena rata-rata memang deck-deck meta itu harus ngandelin special summon teman-teman Dan dari situ extra deck nya sebenernya sebagai pelengkap aja Kalau misalnya kalian mau pake Yang lebih kepake itu sebenernya si Lirilus ini Dan juga nanti akan poncat ke Zeus nya teman-teman Yang lain-lain sebenernya hanya pelengkap Dan kalau misalnya kalian mau special summon kartu-kartu ini Pasti gak digiliran kalian pas mengaktifkan efek boundaries Karena kalau misalnya kalian aktifkan efek boundaries Kalian gak bisa special summon Justru hanya bisa normal summon sama triple summon Soalnya ini juga bisa sebagai extender dan juga bisa sebagai fooder extra deck nya Untuk si pot of prosperity teman-teman Dan ini kartu yang gue persiapkan teman-teman ya Untuk persiapan ada follow on the risk Ini beberapa belum gue craft Tapi nanti pasti akan gue craft teman-teman Dan pada intinya kita akan masukin hand trap dimension shifter Kemudian ada berry status Dan ini ada Raiza Yang belum tau Raiza itu efeknya apa Dan intinya kalau misalnya ini ke tribute summon Kalian bisa target 1 card di field dan 1 card di graveyard musuh atau graveyard gue Tapi kalau misalnya ini kartu ke tribute summon menggunakan wind monster Kalian bisa dapet 1 additional card yang ada di field sebagai targetnya Dan dari situ kalian bisa place tempatin target yang pertama itu ke top deck musuh teman-teman Dan yang sisanya itu balikin ke tangan teman-teman So kalian bisa ngontrol alur dari duelnya Kalian tau guys ya yang akan di draw musuh nanti Itu adalah kartu yang kalian place tadi teman-teman kartunya Makanya Raiza ini jadi endboardnya di flounders itu sangat-sangat imba Dan wajib kalian bawa guys ya Sisanya bisa kalian tambahin extender teman-teman Biasanya selain Raiza kita akan tambahin si berry status Sebagai float gate untuk musuh gak bisa special summon Ataupun juga kita bisa masukin omnini gate-nya Yaitu miss valley fx avian ini teman-teman So ini sangat berguna banget guys ya di flow on the wrist Dan dari sini kita tinggal masukin archetype flow on the wrist-nya Kalau misalnya nanti udah keluar Dan untuk extra deck yang wajib biasanya adalah exit si lirilus Kemudian nanti naik ke zeus teman-teman ya untuk nge-wipe board Tapi untuk extra deck-nya juga bisa kalian tambahin sesuai dengan kartu-kartu flow on the wrist Karena flow on the wrist ada bintang 1 banyak Makanya kita pasang lingku ribo Kemudian ada relinquish anima Dan juga guys ya kita bisa main try brigade teman-teman Karena you know guys ya ini kartu-kartunya si flow on the wrist itu kan adalah Kartu-kartu 3 type teman-teman ya Termasuk tipe-tipe 3 type yaitu 3 type itu apa aja Ya beast warrior, beast atau winged beast teman-teman Dalam flow on the wrist adalah winged beast teman-teman Bisa masukin fairy jit juga IP masquerina Dan juga karena kartu-kartu flow on the wrist itu splashable Of course kita bisa summon underworld goddess teman-teman Bisa nyulik satu kartu monster lawan untuk dijadikan si underworld goddess Dan sisanya extender-extender Ada selene, kemudian ada nightmare unicorn Dan juga gue tambahin ini di ngirsu juga Yang kepakainya adalah kalian bisa send satu kartu dari each player field to the graveyard teman-teman Sisanya gak kepakain sih teman-teman So ya guys itu untuk flow on the wrist yang ada di master 2 persiapannya seperti itu guys So selain deck-deck yang tadi gue bahas teman-teman Kita bisa juga main deck adventurer good stuff teman-teman Dan ini yang menang di CS Jepang Yokohama 2022 kemarin teman-teman Yang mana ini sebenarnya deck yang gado-gado Masukin semua engine tapi tetap satu sinergi teman-teman Yang mana dia masukin gado-gadonya Contohnya si adventurer engine jelas Kemudian ada speedroid, juga ada main crusadia plus hangan combo Kemudian ada main halki juga teman-teman Dan juga bisa nge-summon psychic teman-teman Menggunakan emergency teleport Dan semuanya itu bisa dirangkai untuk bisa buat kombo-kombo Yang kalian bisa lihat di extra deck-nya teman-teman Ada thunder dragon, kemudian ada denglong Kemudian disini bisa summon si borel Kemudian ada vermilion Baron juga bisa kalian special summon Dan juga bisa ada apolosa juga teman-teman So ya ini combo yang bisa digado-gado Termasuk juga dengan ketambahan adventurer Itu bisa banget untuk digado-gado juga Dengan kartu-kartu yang lain Dan foila jadilah deck adventurer good stuff Ini teman-teman Dan untuk good stuff teman-teman Ya karena decknya gado-gado Tergantung dari kalian punyanya apa Dan pilotnya seperti apa Tapi gue akan coba masukin yang hampir kurang lebih sama Dengan yang tadi decklist yang ada di IECS Jepang tadi Yang mana gue masukkan yang sinemesis corridor Untuk engine untuk bisa summon thunder dragon kalau sus Kemudian speedroid juga kita masukkan Pakai tombok dan terror top Dan engine lain yaitu sangan dan crusadia Dan gue masukin handtrap ghost bell juga Dan kartu-kartu technya seperti lightning storm Dan sisanya tinggal kita masukkan adventurer engine-nya Handtrapnya sih bisa bervariasi Effect failure, draw and lock Kemudian ada ghost bell, ass blossom, dan maxi Yang itu juga bisa sebagai target Crossoutnya lebih beragam teman-teman Yang gak hanya biasanya normalnya adalah Cuman ass blossom sama maxi Kita juga bisa tambahin effect failure, draw and lock Sama ghost bell Makanya nih kalau gue bisa bilang nih Kalau pilotnya bagus Gue bisa bilang advance ya Untuk dipakai Makanya kalau kalian bisa menguasai Ini sangat-sangat bagus banget teman-teman Dan untuk SRA decknya Standard teman-teman ya Dari good stuff tadi itu Ada polosa Combo halki auroradon Kemudian dia pake denglong yang zing juga Teman-teman untuk negatornya Dan coral dragon, yazi, borelo savage Kemudian ada draco berserker, vermilion, baron, dan teman-temannya Masuk ada cerobini Dan salaman grid teman-teman Alright guys Thank you banget semuanya yang udah nonton ya Harapannya dengan informasi-informasi yang ada di video ini Bisa membantu kalian Dan bisa ya guys Yang mengikuti trend dan berkembangan Competitive Master Duel saat ini guys Yaudah mungkin itu aja guys Till we meet again To be continued I love you guys Bye See you again Dadah Sub indo by broth3rmax